Salam Sobat Kerem 21 Channel, jumpa lagi di channel video ini. Di video ini kita akan membahas salah satu film yang sebilang ini. Protagonis film ini adalah Casey Carlaw, diperankan oleh Giselle Trader. Seorang siswa sekolah menengah yang mengejar cita-citanya menjadi Casey Carlaw. Namun minatnya pada dunia saya yang seluar biasa berubah, misalnya ditawari kuningnya untuk membuat proyek sekolah yang bisa mendapatkan beasiswa di Universitas Harvard. Selain itu, ibunya juga sangat mendukung Casey, untuk bisa masuk Universitas Harvard, dan juga Universitas Menteri Dunia yang diperankan oleh Johan Kursi. Casey dibantu oleh N, teman-teman lainnya, mendapatkan ide untuk membuat proyek yang berkaitan dengan atlet SKM, di mana SKM terhobri Casey di waktu luangnya. Dia biasa bermain di kandungan depan rumahnya. Untuk mewujudkan proyeknya, Casey harus berlatih menjadi atlet SKM, dan dia menemui Tina Harwood, pemilik gelangan SKM yang sekaligus mantan atlet SKM. Ternyata di gelangan tersebut, Casey juga bertemu dengan Jennifer, teman sekolahnya yang ternyata adalah anak Tina. Casey memutuskan untuk bekerja sembilan setelah pulang sekolah, karena biaya latihan SKM yang cukup besar. Yang tidak disangka oleh Casey, dia berhasil menyelesaikan latihannya dan lulus ujian SKM dengan pelayan. Dia berkesempatan menjadi atlet junior SKM, tapi dia tidak punya biaya, dan ibunya belum tentu setuju dengan benar Casey. Casey tidak putus asa. Dia merasa menemukan panggilannya untuk menjadi atlet SKM. Apalagi setelah dia tahu dari kumnya bahwa proyeknya berhasil. Dengan proyek tersebut, dia bisa menjual proyeknya, dan mendapatkan uang untuk biaya dia menjadi atlet. Casey mengalami banyak masalah dan rintangan selama proses latihan. Dimana ibunya tidak butuh dia untuk menjadi atlet, kecurangan yang dilakukan oleh Dina, dan belum lagi dia tidak memiliki pelatih. Tetapi Casey tidak menyerah. Dia tetap berjuang dan berusaha meraih bibinya. Bagaimanakah ending film Ice Princess ini yang mengisahkan kisah tentang perjalanan Casey dalam mengejar bibinya? Apakah dia bisa membutuhkan bahwa siapa saja dapat mencapai impian mereka jika mereka bekerja keras dan tidak menyerah? Apakah ibunya tetap menolak impian Casey? Bagaimana dengan Dina dan teman-teman Casey? Segera tonton film Ice Princess tahun 2005 untuk tahu akhir ceritanya. Oke sobat, sampai jumpa di video RM Channel berikutnya. Thanks for watching. Selamat menikmati. Selamat menikmati.